Kenal satu-satu ya, saya Aretha Lomisili dari Kota Depok, yang mana itu dari petani Kopikaro di Tanjung Barus, desa Tanjung Barus, di Kecamatan, di rumah Tanjung Barus. Ketian tanam kebun kita itu ada sekitar 900, tempatnya itu 1.580. Ketian tanam itu ada 80% segara hutang, 20% asek. Kecamatan ini baru panen perdana, di 2016 sebelumnya kan memang di Kopi Sumatera Utara itu kan ada Sini Kalang, eh sorry, Sini Kalang, Mandadin, Lintong, ada Dolok Sambu juga, ada Blubatak juga, tapi ini men benar, kita baru muncul ke permukaan. Alhamdulillah begitu muncul ke permukaan, kita sudah rasa memuaskan tempat-tempat kopi. Kemarin kita dapat runner-up di Repu Kopi Nusantara. Nah, itu diambil sekitar sampel mungkin 30 kopi lebih ya dari seluruh Indonesia, saya lupa persisnya juga berapa, dan ke grader kira-kira ada 10 orang untuk menjadi juri di acara Rembuk itu. Di acara Rembuk Kopi Nusantara itu sendiri ada 3 acara utama. Yang pertama acara manual brewing competition, yang kedua acara kejuaran kopi sendiri, menilai kopinya, yang ketiga adalah kejuaran roasting. itu diadakan oleh 4 kementerian. Ternyata di luar itu, kementerian pari kata sering bawa kopi Indonesia, tapi mereka tidak punya orang untuk menyeduhnya. Dan kemarin Alhamdulillah kita ikut manual brewing competition, dan 24 orang peserta yang menjadi peserta manual brewing itu, akan diikut sertakan untuk kampanye kopi keluar. Tapi kita tidak tahu, kita jangkau di PHP lah, tidak mengerti lah kalau di PHP ya. Jadi, kayak Arita sendiri ya, kita udah sering banget lah, wah nanti lu gini-gini-gini ya, teman-teman pelaku pasti dengerti lah, bagaimana nikmatnya di PHP ya. Terulah, kita kan kalau sendiri kita di Tanah Taruh sendiri, kita benar-benar menjadi, apa ya saya sebut, benar-benar sendirian gitu. Dari petanya juga sendiri, mereka tahunya jeruk, anap jeruk. Oh, anap jeruk itu kan gampang, gitu. Padahal yang kupas, tetap makan ya. Kalau di peta kopi ini kan ada 12 proses lagi, yang harus tetap jadi gini-gini. 12 prosesnya mereka nggak sabar. Jadi, Alhamdulillah kita pula, masih kecil lah, kita masih sedikit sekali. Karena Arita memang core chain itu adalah di mikrobo, di kapasitas hektare, 2 hektare, 3 hektare. Yang paling besar itu ada 3 Aceh, yang mitra Arita itu sekitar 110 hektare, itu pun punya 50 benar. Sekarang ini, mau lagi saya explore, itu ada Februari 2017, di situ cuar, itu sebuah 50 ya. Saya, Arita, mau dorong itu, supaya kalau bisa ditanam lo besar. Juga nanti di Arabica Tepal, itu sekitar panen, Juni-Juni 2017. Itu mulai ketinggian dari 1200 sampai 2000. Jadi, Arita ini siapa? Arita ini adalah pedagang fisikopi, yang diminta hidup. Makanya di Arita itu tidak ada barista. Di Arita itu adalah namanya pejuang. Saya tulis di sini. Apa, bisa itu? Pejuang. Pejuang. Juru apa? Apa? Pelaku juru tua. Jadi, di Arita itu tidak ada barista. Jadi, maaf nanti kalau hasil seduhan Arita itu tidak memuaskan teman-teman. Maaf ya, nanti tolong kasih masukan ke Arita. Karena Arita memang bukan profisinya, bukan di situ. Tapi sering diminta menyidup. Kemarin juga waktu ikut kejuaraan, jadi nanti di sini, Arita dari Dataran Karo, yang saya di Karo, dari Tanjung Barus, itu sudah. Jadi, official report, Greenbitnya, Safi punya nama, apa? Terpukunya susu. Bapak. Yang penting, sesuatu buat keluarga aman. Dan ini, Arita Karo yang proses disebut, kita sebut Marinit. Saat ini kita lagi kerjasama dengan salah satu buyer dari Singapura. Mereka akan mengikutkan biji kopi kita, mudah-mudahan. Kalau tidak salah, di akhir tahun ini, atau di tahun 2017, di Australia. Ada kejuaraan dunia, memang itu diadakan oleh roster lokal sana ya. Tapi menundang semua. Dan mereka meminta untuk proses yang kita ikutkan juara ini, supaya prosesnya jangan dipublish dulu, hingga kejuaraan selesai. Jadi, kalau saya tebak ya, tebak-tebak, ini proses semi-wash. Semi-wash, cuma mereka ada proses lagi. Semi-wash lanjutan lakukan. Jadi, sambil menunggu air ya, ini nanti saya seduh, saya sudah pakai kono ya. Dengan kono, 3-4 cangkir, nanti kita inci-inci-inci pakai gelas kecil aja. Nanti kalau mau gelas banyak, kopinya saya tipikin ke Mas Teguk, silahkan nanti diseduh Mas. Dihitung percangkirnya saya gantung. Untuk 50 cangkir pertama, memang kita siapkan untuk acara ini. Areta itu punya 2 acara memang, untuk menelukkan kopi. Yang pertama adalah, namanya acara Icip Kopi Areta. Biasanya itu, berlangsung selama 2 jam. Dan mereka itu, ada V-nya lah ya. Cuman kalau untuk tahun ini, memang saya gratiskan. Tidak, ini memang kita di-sponsori oleh petani dari, thank you ya, kalau aku Pekaro sudah sponsor. Ini kita lagi live nih. Tolong sabar teman-teman ada di Facebook ini. Tolong sabar dong. Ini di angkat. Masa di angkatnya Mas. Ini Areta lagi di Bondowoso, di Oma Miel. Alhamdulillah, ini Areta gak tersebut, kalau masih dulu. Ini kita lagi live juga. Karena memang, Areta itu sendirian ya. Biasanya sendirian dalam hal, tidak punya partner di Media TV. Kita punya TV sendiri, namanya Facebook Live. Dan juga di Youtube. Jadi kalau teman-teman ada channel di Youtube, nama-nama itu channel Areta Coffee. Dan media untuk komunikasi Areta itu di Instagram. Tapi silahkan lihat Instagram Areta, itu gampang gak? Areta Coffee. Alhamdulillah, kita sudah punya sobat di sini, kita 1.900an, yang sering berinteraksi tanya-tanya. Kadang-kadang bukan hanya kopi, gak masalah. Tanya-tanya segala macam lah. Tanya-tanya ada. Alhamdulillah, 95% transaksi ada juga berlangsung di sana. Sudah sempat ya. Ini kelihatannya semuanya pada mas, monggo mas, kenal lain mas. Sambil saya nunggu-nunggu kopinya ini mas. Dari mana? Nama siapa? Nama istri jangan mas ya. Belum punya mas. Namasnya mas? Rafi. Sudah mulai kenal kopi, mulai kenal apa mas? Sudah mulai kenal kopi, sudah lama, cuma menunggu kopi baru saja. Masih ketengah tahun ini. Paling suka kopinya apa mas? Monggo dilanjut. Siapa panggilan tadi maaf? Rafi. Rafi. Rafi bukan Ahmad ya. Jangan, jangan jadi Rafi Ahmad. Tapi jadi artis. Asyik. Monggo. Danu. Danu. Dari Bonoso. Dari Bonoso. Penggiat kopi atau gimana mas? Penggiat. Penggiat kopi ya. Jadi saya ditemani expert, ini saya sering sekali. Paling nggak ya mulainya kita sama-sama. Dulu kemarin Aretha presentasi di STDI ya, di Ketatai. Itu bisa dikatakan ya tidak kenal kopi. Menurut kopi masih pakai gula. Mesti menikmati kopi dengan gula. Tapi alhamdulillah kemarin pada saat presentasi, Aretha gue sangat lembut. Emang karakternya, taruh ini sangat lembut ya. Nanti teman-teman silahkan kritik sepuas-puasnya. Mumpung Aretha disini nanti akan saya... Bang, siap-siap dikritik bang kopinya bang ya. Disini mau apa ada pelidah pengecat disini bang. Nanti sambil berlangsung, kalau mau langsung minta-nya silahkan ya. Nanti mengkonsolnya aretanya kompa. Ini bang gimana nih bang? Malu dia sama saya. Oke coba. Oke coba. Terima kasih. Sambil berlangsung, selamat menikmati 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 dari selamat menikmati 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 dia abis maghrib ya abis ija ya ija abis ija taksir aku hanya enggak saya pengen lama pengen lama banget teman-teman kalau ada disini dekat kan dari sini ke saya masih disitu kok nampak taksir 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 selamat menikmati 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 Ini, kalau Arisa mau buat kopi, yang harus buat sendiri Ini, aku mau berhubung, berat kurang, jadi banyak, ini yang tersendiri Tapi, nanti, nanti, kaku, 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 kaku... Mau kaku, 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 kaku... Ayo, kaku, 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 kaku... Ini, ini, bau kaku... ini bisa di ini Arita yang paling apa ya favorit Arita kalau minum kopi ya begini ini Arita mau sendiri kopi di rumah monggo sasana seduh saya siapkan monggo silahkan sasana seduh dipersiapkan jadi disini Arita tapi apa bahasa sih mudeg kebetulan disini banyak yang pejuang pelaku juru tuang atau akar tukang mudeg di Bondoso jadi Arita ajak teman-teman kalau yang menyeduh kopi karo saya ingin tahu juga gimana karakter kopi karo monggo ada yang mau buas monggo mas sasana seduh sudah dipersiapkan silahkan yang pertama yang sekarang terakhir gimana ini yang sekarang yang ini kemarin waktu sama gue suka banget airnya dia pakai Hydra Tetra kalau di pasaran tuh Equal dia TDS mungkin agak tinggi ya pakai Equal satu enam puluhan satu lima puluh satu lima puluh nah cukup tinggi cukup tinggi terus dia dua cara kemarin satu pakai fan press satu pakai kalita waktu yang pakai fan press itu bener tadi yang mungkin yang kedua ya seperti yang saya green size lima sayur-sayur lembut banget ada yang apa coba itu pakai kalita yang gelombang red red bottom gitu jadi coba saya juga penasaran itu belum pernah saya nyeduh pakai kalita tapi kemarin pada saat pembudi barista yang buat itu bener-bener keluar ya kalau teman-teman dari yang satu dua tiga ini paling favorit yang mana ini yang terakhir ya terakhir ya ketahuan kan sesepuh ya nyeduh sesepuh begini jadi bisa untuk semua kalangan ketika saya datang ke rumah saya dengan saya buat kopi dengan begini dulu saya buat begini rata saya buat begini semua waduh waduh ada jadi pada begini tapi begitu sekarang konsumen arena itu menawar dia kenalin kopi yang itu lah kira-kira yang di green size lapan itu masih lima apalagi saya nomor lima itu kasih es tiket ya di-sip tepak dua kali aja pokoknya jangan sampai esnya esnya mencair yang pertama ini ini favorit arena arena keluar jilir arena satu satu banding 12 biasasi 13 menit ya ini tadi karena mungkin saya ambil ini kelepangan pas itu rasanya seperti itu yang arena rasanya itu alhamdulillah kita satu frekuensi ya rasanya ya di terakhir ya teman-teman pada suka ya di green size 3 1 banding 12 tadi kita brewing 5 menit suhunya tadi 96 suhu tinggi ya suhu tinggi terus sorry malah di Bosnian 5 tadi saya kan tadi pas saya ruang ini kelebihan tadi sebenarnya saya pas bener-bener di air suhunya lagi turun lagi tambah kan tambah kalau turun kita buat lagi munggo silahkan yang abis ini saya coba buat satu kali ya favorit arita kalau ada two group mas gak ada gelas mas gelasnya ini juga boleh masih live nih kotanya anak-anak apa sini emang munggo silahkan suh car immigrants actually huge important ini sampai ulang gud jadi ini selamat menikmati 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 Nanti Aretha buat itu air panas, masukin sampai ke atas, ditutup sama buku kopi, tutup. Tunggu satu menit semua. Dengan biji kopi yang sama, green sign yang sama, cara tuangnya beda. Nanti terakhir, Aretha mau coba, tapi kayaknya nggak perlu deh, rasanya lebih watery dari yang tadi. Yang green sign tinggi, tuangnya sampai sembarangan, tepuk, tepuk, paham, 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 segala macem, jadinya bener-bener lebih... Terakhir, kita bilang pertama itu, sebegini kosa ya, udah kosa ya, udah ketahuan ya. Jadi, kayak yang benar, kita bukan so-soan mengikuti teori atau apa, tapi silahkan dikembangkan teori kita masing-masing. Karena masing-masing kafe, orang datang ke kafe itu pengen tahu, oh kafe ini yang buat si A, misalnya, tekniknya begini. Gue suka, justru kita pengen puasin sokong kosmen kita, nggak bisa kita datang, ada satu, Bang Richard tuh pernah cerita, Lo Bang Richard tuh pernah cerita, oh stowel, saya pokoknya kopi pahit, bes, usang ngomong teknik lah, bes. Aretan itu ada, itu udah kita buatin, gitu loh. Ketika ada kopi, air awam, rumah, kalau saya pengen kopi itu rasanya sayur-sayur pahitnya, gitu, ya, buatin, gitu. Jadi, jangan lupa kita juga, ya, kita mikirkan juga, kan, kayak sebuah kita, kita punya para awam, mikirkan itu. Jadi, kita boleh idealis, kita punya, istilahnya, patan sendiri, kayak seperti Aretan. Aretan punya patan sendiri, ketika Aretan mau buat kopi untuk Aretan, Aretan akan buat tuang goyang, dan tiga menit pakai ampun tadi, seperti itu. Tapi, ketika Aretan coba memperestasikan kita rasa kopi karo, Aretan akan buat senyaman mungkin bagaimana kopi itu bisa dinikmati oleh teman-teman di sini. Kayak seperti tadi, kita sentuh frekuensi, nih, ternyata digilin size tiga, di satu banding dua belas, puring lima menit, yang gridsnya agak halus, ya. Nah, ternyata kita sentuh frekuensi semua, nih, daya kecap kita udah sama. Aretan juga dinyamannya di situ. Nah, yang pertama, yang kedua, itu Aretan kurang nyaman, tapi Aretan suka, kita suka. Jangan, guys, kopinya sudah diseduh, sudah setengah lima, Aretan harus segera packing. Monggo, silahkan di-check, menurut saya bisa, silahkan monggo di-break aja, ya. Break, break, break. Malam mana? Termalaman? Termalaman saya di STDI. Udah balik, ya? Iya, di STDI. Tapi saya mesti di sini, kok. Yang Banyuwangi sama Surabaya, belum ada konfirmasi, tapi mereka pengen undang. Oh, malam ini nggak ada? Eh, mungkin ada. Nggak ada. Mas? Mas? Saya mau ngomongin, mas? Maksudnya, kalo kesempatan saya harus dibuat. Mei, saya kemudian. Mei, ya? Di rumah Aretan. Di teras. Ini Aretan tuh nggak punya cafe, mas. Saya ada kameran. Hah? Kameran? Kopi? Kota-kota mas, kemudian saya ada plan yang 7 nih, yang di Sumbawa Kemudian kita mulai nabungin dari sekarang nih Yang biasa ke Sumbawa itu ada pegunungan Tepal namanya, desa Tepal ya Batu Latte, desa Batu Latte Di Tepal itu ketinggian mulai dari 1200 sampai 2000 Karena kita ketemu ketua seperti orang yang diamanakan Umar masih 18 tahun, baru tamat SMP Kelompok keluarganya itu seneng, pengen kopi itu dikenalin Dia mempercayakan si namanya Anif Halo Anif, gue infoin ya Kopi lo nanti insya Allah Juni ya panen Kita lakukan si Eretan ke sana, pengen liat Halo wak Salam wak, lagi juan suap ini di Bondoso wak Siap, terima kasih Kenapa, kenapa wak? Ada cek apa? Oh belum, belum, belum Terima kasih ya Ini tuang tunggu, tuang goyang, tuang terus, sama tuang tutup Ini tuang lagi yang cukup Iya Disini kekwis Iya Aku baru belakang juga Ini tuang, mas Alam? Kalau enak, yang aku? Siung... Siung... Main.. Tapi kopinya masih dimulis Tadi saya yang buka selamat menikmati 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 beragam selamat menikmati